Menteri PUPR bersama Gubernur Bali secara resmi melakukan groundbreaking Jelantol Mengwi, Gili Manuk di Banjar Pasar, Desa Pekutatan, Kecematan Pekutatan Jemberana pada Sabtu 10 September. Dalam pembangunan ini, Gubernur Wayan Koster meminta seluruh pejabat terkait agar tidak main-main. Mereka diminta untuk fokus, tulus dan lurus agar proses pembangunannya berjalan lancar dan mendapat restu alam semesta di Provinsi Bali. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali. Ada Imade Prasetya yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Prasetya. Baik, terima kasih, Berta. Jadi, Menteri PUPR bersama Gubernur Bali secara resmi telah melakukan groundbreaking atau ketatakan bertepertama pada megaproyek Jelantol Mengwi, Gili Manuk yang berlokasi di Banjar Pasar, Desa Kecamatan Pekutatan, Jemberana pada Sabtu 10 September 2022 pagi. Nah, dalam pembangunannya ini, Gubernur Koster meminta kepada seluruh pejabat terkait agar bekerja secara tulus, fokus dan lurus sehingga pembangunannya nanti diharapkan bisa berjalan lancar. Kemudian, ia juga meminta kepada seluruh pihak agar pembangunan jalan tol Jagat Kerti Bali ini berjalan sesuai rencana. Sehingga, ia juga sudah memanggil tiga bupati terkait, yakni Bupati Jemrana, Bupati Tabanan, dan Bupati Badung untuk mendukung secara penuh proses pembangunan jalan ini. Kemudian, menurut Gubernur Koster juga, pelotakan batu pertama ini memilih hari baik atau bertepatan dengan hari purnama ketiga di Bali. Sehingga diharapkan pembangunannya juga berjalan lancar dan memiliki tujuan mulia sesuai namanya. Nama Jagat Kerti Bali memiliki nagma sebagai sarana yang memberikan kesejahteraan dan juga kebahagiaan di Bali. Kemudian, diharapkan juga memberi efek positif kepada pemerintah, serta dapat memicu adanya destinasi wisata dan ekonomi baru di Bali. Kemudian, Menteri PUPR juga menargetkan pembangunan jalan tol Menguigili Manuk ini selesai pada 2025 mendatang. Sebab pembangunan ini sangat mendesak untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Selain itu, ia berharap juga pengukuran serta pembebasan lahan milik warga bisa segera terrealisasi. Dia menyebutkan minimal pengerjaannya dilakukan secara 2 sip sehari dan 7 hari dalam seminggu. Kemudian, untuk pengawasannya akan dilakukan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Dia meminta kepada Gubernur Bali agar melakukan pengawasan yang begitu ketat. Dia juga meminta agar kualitas dari kontraktor juga memperhatikan estetika pembangunannya di Bali. Jadi, tidak hanya membangun struktur jalan saja, tapi ia memperhatikan estetikanya. Demikian, Firda. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bali, Imada Prasetya, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!